Terima kasih. 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 launchingnya buku Bird Story. Program ini bernama dengan Origami, jadi uftisis dan akhbro sekalian nih kawan-kawannya Origami, mudah-mudahan hari ini, siang hari ini kita dapat ilmu yang bermanfaat. Selain juga untuk uftisis dan juga akhbro yang sudah hadir di Masjid Agung Al-Azhar, kami juga mengapa teman-teman yang berada di Youtube dan juga streaming online. Mudah-mudahan bisa mengikuti kajian ini terus di luar Jabal Taduk dan juga mengikuti kajian Al-Azhar via streaming. Karena Origami siang hari ini spesial sekali, bekerjasama dengan visi keluarga dan juga Daryl Umi dan juga LDK Karisma UI. Acara ini juga disponsori oleh Wardah Beauty, Paragon, Urido Studio, Cyberweb Indonesia dan juga Kalibrasi PT Kaliber Sinergi Indonesia. Acara ini juga didukung oleh Visi Foundation, Sekolah Banah Nurul Falah, Hijabers Mom Indonesia, Quadra Sinergi Consulting, Taman Surga Keluarga, Mami, Hikmah Indonesia dan juga Legacy Coffee. Uftisis dan juga akhbro sekalian untuk memulai acara yang mudah-mudahan penuh berkah pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita bacakan suratul al-fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ilmu siang hari ini bisa menjadikan kapasitas diri kita semakin bertambah sebagai muslim dan muslimah yang juga bisa membangun generasi Islam. Baik, uftisis dan akhbro sekalian, bagi juga teman-teman yang berada di siaran Youtube, agar menambah hikmah dan juga menambah kehusuan kajian kita pada siang hari ini. Acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Akhi Mulyono. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jemaah sebelum kita masuk ke acara, padahal kita bersama-sama membaca Al-Quran yang dimulai dari surat Arun ayat 16 sampai dengan ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Al-Fatihah Dan ada pun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Serta mendustakan pertemuan hari akhirat Maka mereka tetap berada di dalam azab neraka Maka bertasbillah kepada Allah pada petang hari dan pagi hari Pada waktu subuh Dan segala puji baginya Baik di langit, di bumi Pada malam hari dan pada waktu zur Atau tengah hari Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup Dan menghidupkan bumi setelah mati atau kering Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur Dan di antara tanda-tanda kebasarannya Ialah dia menciptakan kamu dari tanah Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biat Dan di antara tanda-tanda kebasarannya Ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jainismu sendiri Agar kamu cenderung merasa tenteran kepadanya Dan dia menjadikan di antaranya rasa kasih dan sayang Sungguh Pada orang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda kebasaran Allah Bagi kaum yang berpikir Dan di antara tanda-tanda kebasarannya Ialah penciptaan langit dan bumi Perbedaan dahasamu dan warna kulitmu Sungguh Pada orang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui Dan di antara tanda-tanda kebasarannya Ialah tidirmu pada waktu malam dan siang hari Dan usahamu mencari sebagian dari karunianya Sungguh Pada orang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan Dan di antara tanda-tanda kebasarannya Dia memperlihatkan Kilat kepadamu Pimpuk menimbulkan Ketakutan dan harapan Dan dia menerunkan air hujan Dari langit Lalu dengan air itu dihirimkan bumi setelah mati atau kering Sungguh Pada orang demikian itu Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti Dan dialah maha perkasa Maha biaksana Dan di antara tanda-tanda kebasarannya Dan di antara tanda-tanda kebasarannya Ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi Seketika itu kamu keluar dari kubur Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi Semuanya hanya kepadanya Tunduk Dan dia yang memulia Penciptaan Dan dia yang memulai penciptaan Kemudian Mengulanginya Dan itu lebih mudah baginya Dan memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi Maha benar Allah Dengan segala firmanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran Untuk membuka kajian pada siang hari ini Uktisis dan juga akhbros kalian Insya Allah sesaat lagi Caranya akan segera kita mulai ya Bicara-bicara kita sudah hadir disini Nanti akan dipandu oleh moderator Wah moderator kita ini luar biasa Tapi sebelum itu Mohon izin saya menyampaikan terlebih dahulu Bahwa untuk Uktisis dan juga akhbros kalian Untuk nanti sesi pertanyaan Tanya jawab Bisa disampaikan via langsung angkat tangan Atau juga via whatsapp Melalui nomor telepon 0858-8029-3559 Begitu juga untuk Uktisis dan akhbros Yang berada di youtube ya Ya maaf youtube ya Yang sudah stand by di streamingnya masing-masing Kalau ada pertanyaan Boleh ditulis di kolom komentar Boleh juga disampaikan via whatsapp Di nomor 0858-8029-3559 Insya Allah kajian siang hari ini Temanya adalah menyiapkan diri Menyambut buah hati Masya Allah Ternyata buah hati juga Datang untuk mengajarkan kita Bagaimana jadi insan yang lebih baik Dengan meng-upgrade diri Jadi umi Jadi abi Dan disitu banyak sekali Dari pengalaman-pengalaman yang mendidik kita Menjadi lebih sabar Menjadi lebih baik Menjadi lebih berilmu Nah insya Allah Acara siang hari ini Adalah ilmu Untuk meng-upgrade diri kita Untuk menjadi umah yang terbaik Untuk anak-anak kita Dan juga pastinya meng-upgrade Kapasitas diri kita Kalau begitu Saya panggilkan moderator kita Yang luar biasa Teh Neneng Kurnia SSMM Assalamualaikum Teh Neneng Boleh hake yang ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana kabarnya Teh Neneng Alhamdulillah Terima kasih ini sudah dimanggil Baik Ya Alhamdulillah Untuk pembicara kita Langsung dihadirkan Boleh Nanti langsung dipandu oleh Teh Neneng Kemudian selanjutnya nanti Baru setelah pembicara 1, 2, 3 Baru nanti dipandu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita ucapin salam dulu ya Biar sekalian kenalan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ini di hari yang cerah ini ya Teh Kita akhirnya bisa berkumpul kembali Di masjid yang mulia ini Masjid Agung Al-Azhar Ini suatu kehormatan buat aku khususnya Bisa mendampingi Teteh juga Mohon maaf ini jadi agak nervous Mungkin nanti aku agak sedikit Ngomongnya gak banyak-banyak ya Teteh Hati yang banyak gitu ya Betul Dan kita siang hari ini mau bahas apa nih Teh? Hari ini kita mau launching buku Yaitu tadi temanya adalah Menyiapkan berhati ya Oh Masya Allah Dan insya Allah hari ini Kita akan ditemani tiga pembicara Kak Salah satunya adalah memang Yang berkontributor atau menulis di buku ini Yang ada di hadapan kita nih Kak Masya Allah Salam kenal ya Salam kenal ya Salam kenal ya Kak Wayan Mungkin biar karena memang waktu juga Sudah mulai Gak lama ya kita Kita langsung panggil aja pembicaraan kita Boleh sekali Kepada Kak Agas Ustazah Erika dan Ibu Bidan Kami bersilakan Kami bersilakan untuk bisa Dan duduk bersama kita ya Teteh Ya Sudah hadir ya Teteh dan Kang Agasnya Sudah Kak Agas sudah hadir Tadi Ustazah Erika juga sudah hadir Ya Dan Ya nih Biasanya gini Sambil kita menunggu nih ya Kak Wayan Mungkin orang berpikir bahwa Ini buku hanya untuk orang yang melahirkan saja Nah betul Biasanya kalau ibu-ibu muda tuh ada ya Kak Kalau ketika pas hamil Ada yang memang sudah langsung siap Betul Tapi ada juga yang memang ngerasa Kok saya yang study-nya dengan bebas ya Dengan nyaman ya gitu Tapi tiba-tiba menghadapi sesuatu yang baru Nah bagi sahabat-sahabat Yang mungkin walaupun belum menikah Tapi tahu ilmunya Itu akan jauh lebih menyiapkan diri Nah aku setuju Sepakat itu Jadi Memang alangkah baiknya Sebelum kita Bisa menjalani dengan baik dan mulus Teteh Betul Memang kita harus punya banyak pengetahuan akan hari ini nih Agar nanti di kemudian hari Gak ada hal-hal dikhawatirkan muncul di pertengahan jalan Betul Dan malah ada salah satu lagi nih Kak Wayan Jadi selama ini mungkin hanya menyiapkan tuh kita nih perempuan aja Kak Wayan Iya betul Tapi ternyata suaminya juga harus hadir Nah nanti nih Kita akan dibahas sama Sama Kang Agas Silahkan Kang Agas Masya Allah Silahkan Di sebelah sana Begitukan Ya Usazah Erika Dan Ibu Bidan Sudah hadir Oh itu Oh ya Masya Allah nih Ibu Teteh ini Alhamdulillah Usazah Silahkan Dan Ibu Bidan Sudah hadir belum Ahnan Wasahlan Umarhabab Usazah Erika Masya Allah Ini tiba-tiba Cuaca di luar yang panas Jadi adem ini Kedatangan Langsung ada Usazah Erika beda ya Aura-aura Aura-aura Sejuk langsung Masya Allah Assalamualaikum 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 Selamat datang Oke Silahkan Oke Kak Wayan Sudah dapat Biodata Pemateri Atau nanti Teteh saja Atau bagaimana Aku kayaknya Lebih pengen Teteh aja Membacakan Takut salah Ini Ucapin Masya Allah Ustazah Gimana perjalanan Tadi Lumayan jauh Dekat ya Ustazah 10 menit ya Ustazah Kang Agas Komaha Damang Sehat Kang Mas Alhamdulillah Ini Cuaca di Jakarta Lagi agak lumayan Terik Ustazah Tapi Kedatangan guru-guru kita Ustazah Erika Dan Kang Agas Ini Membawa Suasana yang lebih Sejuk gitu Mudah-mudahan Apa yang kita Belajarin hari ini Benar-benar Disiapkan banget Sama para Bunda Dan ayah anda Semua yang hatir Ini sebenarnya Gimana Teh Neneng Nervous ini Gak apa-apa Gak rasali ya Benar Ini karena insya Allah Teteh sudah memegang Biodata Pembicara kita Mungkin Teteh akan Membacakan Yang pertama Ini adalah Kak Agas dulu nih Teteh Neteh Manggil Kak Agas Kak Agas Iya Kak Agas Beliau ini salah satu Kontributo Atau penulis ya kak ya Asya Allah Buku yang Hadir Ini hadir Teteh bacakan dulu ya Namanya adalah Abi Alfat Aldojali Bernama asli Agastya Harjunadi Seorang ayah Penggiat pendidikan Parenting dan Family yang Mas Telah dikaruniai Dua orang jagoan Masya Allah Ini bapak-bapak Ternyata ya Bapak-bapak Kayak itu Muhammad Al-Fati Harjunadi Dan Amar Al-Gajali Harjunadi Menyelesaikan Magister Pendidikan Agama Islam Di Universitas Ibnu Faldun Bogor Sejak 2013 Aktif di berbagai Komunitas Pemberdayaan Termasuk Organisasi Masyarakat Tahun 2017 Yang mendirikan Yayasan Visi Peradaban Madani Yang didalamnya Aktif beberapa Unit program pendidikan Dan pembinaan Dua diantaranya Adalah Visi keluarga Yang merupakan Wadah menyiapkan Pernikahan Menjadi keluarga Samara Delil Umi Yang berfokus pada Pemberdayaan perempuan Parenting Kini beliau juga Aktif sebagai guru Dan pengasuh Pondok Tafis Pesantren Munzalan Mubarokan Al-Islamiyah Dan dosen Jurusan Pendidikan Di STI Ki Ar-Rahman Bogor, Jawa Barat Masya Allah Ini yang pertama Kak Agas nih Kak Wayan ya Luar biasa loh Ini saya sebagai laki-laki Sebelakang Agas Minder ini Ustaz Doain biasa kering Ustaznya juga Amin Belum Doakan Doanya Amin Oke Kak Wayan Dan sahabat-sahabat semua Saya Teteh juga akan Membacakan biodata Dari Ustazah Rika Dan sebenarnya Beliau sudah sering disini ya Iya Ustazah ya Tadi juga Teteh Ustazah yang hadir Iya insya Allah Masya Allah Tapi izin Saya akan membacakan Biodata dari Ustazah Rika Ustazah Rika Bernama lengkap Erika Suryani Dewi Merupakan seorang ibu Dengan enam anak Masya Allah Dan tiga cucu Jadi sudah punya cucu ya Empat sekarang Ini kayaknya biodata lama Iya benar Jadi sudah empat cucu Yang berdomisili Di Mampang Perapatan Beliau berprofesi Sebagai dosen Tafsir hadis Di Stidi Al-Hikmah Mampang Jakarta Selatan Beliau juga Seorang pembimbing haji Dan umroh Dan memiliki usaha Sabita Travel Atau travel haji Umroh Islamik Tour Domestik Internasional Beliau menempuh pendidikan S1 Dan S2 Di Internasional University of Africa Khotum Sudan Allah Kegiatan saat ini Sebagai ketua komunitas Kotaku Komunitas pencinta Al-Quds Pengisi kajian MKFM DT Bandung Kajian Viki online Di beberapa komunitas Dalam dan luar negeri Salah satunya adalah Di Deril Umi Moto beliau adalah Menjadi manusia yang Yang paling bermanfaat Bagi sesama Masya Allah Gimana kak Wayan Ini Teman-teman Ahwatnya Harusnya agak minder nih Kalau ngeliat Ustajahnya Alumni Semuanya luar negeri Semua ini Masya Allah Tapi kita happy banget ya Senang sekali rasanya Narasumber kita ini Wajib banget sih Nanti semua Jamaah yang hadir Mempersiapkan pertanyaan terbaik Di akhir Untuk menanyakan Bagaimana dunia parenting Yang baik dan benar Seperti apa Masya Allah Masya Allah Dan mudah-mudahan Memang pas pulang itu Dapet sesuatu yang luar biasa Amin Karena ternyata Alhamdulillah sudah hadir juga Silahkan Ibu Selamat datang Masya Allah Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aduh ketemu orang-orang hebat Begini jadi gemeter ya Iya minder banget Selamat datang Ibu Silahkan Ibu iji langsung membacakan Biodata Beliau bernama Helvira Desi Mitra Mohon maaf kalau ada kesalahan Bidang Helvira Desi Mitra S.S.H Bidang Penggia Spiritual Bridge Profil Salah satu bidan di Indonesia Yang memiliki jam terbang cukup tinggi Yang berfokus pada Pemberdayaan diri perempuan Pada siklus reproduksi Mengempletasikan Holistic Care Mungkin ya Ibu Udah saya emang Kalau pakai bahasa Inggris Saya suka Rada-ra-rane Biasa pakai bahasa Sunda Berarti kita Sunda aja nih Nah ini sebenarnya Agak-agak tadi itu sempat bertanya Melahirkan dengan penuh cinta Dan hanya dengan batuk Terus dan merupakan salah satu bidan yang inspiratif dengan menebarkan energi yang positif pada bidangnya Beliau juga adalah owner praktik Mandiri Bidang Desi Di Jalan Mukhtar Tabrani Nomor 37 Perwira Perwira Bekasi Utara Kota Bekasi Leader Tim Bidang Desi Waduh ini banyak banget nih Mungkin izin sebagian menyampaikan Beliau juga Training Eh trainer ya Ibu Trainer Hipno Reading Bicara pendidikan kesehatan untuk para bidan seribu hari pertama kehidupan dan banyak lagi Nanti mungkin di kita share aja ya Betul Setuju Selamat datang Bu Bidang Dan itu saja mungkin perkenalan di tiga pembicara kita Bentar sekali teh Ini Suasanya Sudah mulai agak sedikit sesak Kalau ya kayaknya oksigen disini ya Karena ilmu jadi berkumpul semua disini Tapi aku teringat nih Ustazah Bu Bidang dan Kak Agas Kalau kita bicara tentang parenting ya Bahwa Sebagian orang kan selalu mengatakan Umi Madur Satulullah Ibu ini materasa pertama buat anak-anaknya Ternyata kita gak cuman bahas tentang ibu aja Ini komplit nih Biar buat kesinambungan kerjasama antara seorang suami terhadap istri Dan seorang istri terhadap suami Nah kalau dulu saya jaman-jaman di Pondo Ini saya belajarnya kitabnya Kuduljen Begitu Tapi ini saya berharap disini bisa mentolaah bareng lagi Dengan guru-guru kita semua Masya Allah Mungkin kita langsung saja Kak Wayan Supaya nanti kita bisa banyak belajar Dan bagi sahabat-sahabat yang nanti ingin bertanya langsung Atau tadi juga bisa via WA yang sudah disampaikan Katika ya Betul Dan sahabat-sahabat yang di rumah Karena hari ini kita live streaming juga ya Kak Benar banget Iya Kita langsung saja Jadi nanti Teman-teman yang di rumah tolong duduknya ganteng Siapin cemilan terbaik Ini naruh sumber kita keren-keren banget Jadi jangan kemana-mana Iya Dan hanya bukan yang ganteng Yang cantik juga ya Masya Allah Oke Kak Wayan kita langsung saja ke pembicaraan pertama Yaitu Kak Agas Yang mungkin akan bercerita tentang buku ini Dan Masya Allah Ternyata buku ini sudah ada di Gramedia Nah itu hebatnya Sahabat-sahabat boleh langsung pesan deh ya Iya Allah Langsung saja kepada Kak Agas Kami bersilakan Baik Mohon izin Ustaz Zahir Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukrillah La hawla wa la quwata Ila billah Subhanaka la ilma dana Illa ma'alab dana Innaka antal alimul hakim Rabbi Bidni ilma Allahumma la sahla Illa ma ja'altahu sahla Wa antata jialul hasna Ida syaitah sahla Basahilil umuri Ya Alhamdulillah Pada yang kami hormati Kami sayangi Karena Allah Segenap Mengurus Yayasan Pesantren Islam Malajar Juga kawan-kawan penyelenggara Yaitu dari Yis Al-Azhar Sahabat kami Berjuang dulu juga aktif di masjid Waktu pemuda Al-Azhar Ada teman-teman Aili LPK ASBD Semuanya lah Keluarga besar Al-Azhar Sejaqumullah Hiran Kemudian Teman-teman dari LDK Karisma UI Sejaqumullah Dan juga Kawan-kawan PC Foundation Yang kami banggakan Juga para pembicara Ustazah Doktor Haji Hajah Umi Ini yang paling penting Sebutannya Saya manggilnya Umi Karena Berasa bisa lebih deket Alhamdulillah Kalau dia aku Jadi anak juga sih Sebenarnya Umi Erika Dan juga Salam kenal Bu Bidan Desi Jujur Saya tahunya itu dari Ustaz Adi Hidayat Jadi beliau yang Handel lahiran Istrinya Ustaz Adi Hidayat Alhamdulillah Dan Mohon izin Juga saya mewakili Segenap Contributor Story Karena buku ini Tidak cuman Satu penulis Kawan-kawan Jadi buku ini memang Awalnya konsepnya Antologi Namun Diberikan bobot Yang lebih Dengan dua Konten utama Yakni Konten pendidikan Adab dan agama Ketika masa Kehamilan dan Persalinan Dimana Apa ya Ekstraksi hikmah Yang saya dapatkan Adalah bahwa Ternyata Momen yang paling Penting Dalam Kehidupan Pasangan Suami istri Ketika dia mau Mendidik dirinya Agar Mau menyiapkan Jadi orang tua yang baik Itu Momen ketika Kehamilan istrinya Dan melahirkan istrinya Kenapa Karena ternyata Disitu dibutuhkan Betul-betul Masya Allah Ego Masing-masing pasangan Itu harus dihilangkan Karena apa Mereka fokus Ingin menyerahkan Urusan Ini kepada Allah Dengan ikhtiar terbaik Tentunya dengan Memper Pelajar ilmunya Dengan konsep-konsep Kelahiran yang ada Nanti mungkin Bubi Dan bisa menerangkan Dan intinya Adalah Bagaimana agar Ketika diri kita Ingin diberikan Amanah anugerah Berupa anak Itu siap Makanya Saya sering Sering ke teman-teman Bahwa Mendidik Diri Agar menjadi Orang tua yang baik Itu Salah satu yang terbaiknya Dalam momen ketika Istri kita Kemudian hamil Yang disebutkan Dalam Quran ya Bertambah berat badannya Kemudian Berat Kemudian apalagi Berlelah-lelah Tidak nyaman Dengan segala macam Dinamikanya Kehamilan Dan itu dibutuhkan Ekstra Kemampuan emosional Yang luar biasa Sehingga Kedewasaan itu Semakin Bisa ditingkatkan Dan Dengan diberikan Ilmu Pemahaman Akhirnya Allah Berikan anugerah Berupa hikmah Hikmah adalah Buah dari ilmu Yang kita ikhtiarkan Ilmu agar kita Memiliki baby yang sehat Menjadi Orang tua yang baik Ya secara lahir batin Disiapkan Bagaimana gizinya Bagaimana Memperdengarkan Pak yang seharusnya Seketika hamil Itu bagian dari Kita belajar Menjadi orang tua Yang baik Karena Guru kami Salah satunya Umi Erika juga Sering bilang Kita ingin Sering Memiliki anak soleh Tapi kadang Lupa nih Syaratnya apa Ya kan Salah satunya Yang paling utama Justru Tidak ketika Sudah lahir Dididik Bukan Tapi ingin Anak soleh adalah Ketika kita Pertama-tama Memilih pasangan Yang kemudian Dilanjutkan dengan Bersama-sama Menjaga dalam Syariat Allah Untuk Melangsungkan Ikrar Misal Kon golidol Dalam kitab Uqut Kita itu Dalam kehidupan itu Terikat oleh Akat-akat Kawan-kawan Dan akat yang Paling berat Itu adalah Akat pernikahan Karena dimisalkan Dalam Quran itu Ada tiga Kasus Mita kon golidol Yang pertama adalah Perjanjian antara Para nabi Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Perjanjian ini Ars bergetar Dan Kita tidak pernah Menemui Nabi Rasul Ada yang berkhianat Berhadap perjanjian ini Maka ini adalah Perjanjian yang agung Yang teguh Yang kedua adalah Perjanjian antara Bani Israel Dengan Allah Yang mana Dalam Al-Baqarah Disebutkan Biasanya kan Samikna Wa ato'ina Gitu kan Wa ato'na Tapi kemudian Bani Israel ini Samikna Wa aso'ina Bani Israel ini Ketika Dia sudah paham Perjanjian ini penting Allah itu sebagai Tuhan Tapi Ternyata dia masih Ego Masih kemudian Tidak ingin Patuh kepada Syariah Tullah Ini adalah contoh Mitha kon golidol Yang dihianati Dan yang hebat lagi Kita sebagai Umat Nabi Muhammad Diberikan Kesempatan untuk Memiliki Perjanjian yang Sama teguhnya Seperti Nabi kita Yaitu Perjanjian Menjaga Pernikahan ini Maka Ibadah Pernikahan adalah Ibadah yang Paling mulia Paling teguh Paling kuat Paling agung Paling tinggi Untuk kemudian Disebut Mitha kon Golidol Makanya Dan Puncak ujiannya itu adalah Ketika ada dinamika Yang disebutkan Kalau dalam Quran kan Dalam pernikahan itu kan Ibarat Bahtera ya Ada ombak Badai Guru kami sering bilang Sebesar apapun ombak Yuk Senantiasa minta Pertolongan Allah Karena Allah itu disebutkan Warahmati Wasya' Kula syait Bahwa sebesar apapun Ujian Termasuk ketika hamil Kemudian nanti Melahirkan Mendapatkan Anugerah anak Sekaligus Teman-teman bisa Saksikan disini Ada sekitar 16-17 Kisah Dimana Tidak selamanya Kelahiran itu Sesuai dengan Rencana Dan itu Bagian dari Ujian Disini saya juga Mewakili para penulis Salah satu penulis utamanya Disini ada Mbak Indah Seorang psikolog Di belakang saya Di belakang sana Dan juga ada Mbak Cynthia Yang Men-sponsori ya Mereka berdua Ada di Kalibrasi Yaitu salah satu platform Untuk konsultasi Psikologis Mendampingi Ibu-ibu yang Suka kadang-kadang Stres ya Kalau hamil ya Emosinya Tidak Stabil Dan lain sebagainya Nah ini Adalah bagian Dari rangkaian Ujian Misakon Golido Ibu Nukoyim Pernah berkata Bapak Ibu Teman-teman Ini sudah pada nikah ya Atau belum? Belum ya? Masya Allah Insya Allah ini jadi bagian Doa ya Amin 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 Ini juga belum nih Insya Allah laris Abis ini ya Kang Wayang Anu Apa? Sep ya? Bahasa Sundanya ya? Orang Bali Bali tuh Jamil Oh ini bisa Engkau bahasa Sundanya Hands up Kasep Kasep Sedikit nih teh Sedikit Jangan diterusin tolong Terusin Asal jalan bahasa Jawa teh Kasep bahasa Jawa itu Kedaluarsa Kedaluarsa kagak Baik Jadi dinamika dalam pernikahan itu Memang tidak mudah Guru kami berpesan Besar apapun ujiannya Mau ujian dari pasangan Ujian dari anak Ujian dari keluarga Jangan pernah Lompat Dari kapal Allah Warahmati washi'akulais Selalu ada solusi Untuk Jalan yang dirahmati oleh Allah Jangan pernah Mencari jalan yang dibenci oleh Allah Nah buku ini Insya Allah Bagian dari ikhtiar Bagaimana Mengetangahkan Menyajikan kisah-kisah Juga ditambahi materi Psikologi Dan pendidikan agama Agar Mental kita Sebagai orang tua Lebih disiapkan Sehingga ketika Menghadapi hantaman Dalam rumah tangga Khususnya apalagi Nanti menyambut anak ya Gak selamanya langsung lahir Dengan baik Masya Allah Teman-teman disini Ada yang lahir Dan Apa istilahnya Kalau duluan lahir itu Apa istilahnya Lupa ya Prematur Ada juga yang lahirnya Masya Allah Diberikan anugerah spesial Dan itu orang tuanya Tidak ada kata putus asa Dan itu orang tuanya Tidak ada kata Menyerah Selalu berhusnudan sama Allah Husnudan billah Dan teman-teman Insya Allah Akan bisa mendapati Banyak sekali mutiara hikmah Yang ada di buku ini Insya Allah Nah itulah Kemudian Menurut kami Buku ini penting Dibaca Gak cuman kepada ibu Tapi para ayah Sehingga Para ayah memahami Betapa beratnya Beban ibu Sehingga Ia harus Bisa sigap membantu Dan meringankan Dan meringankan Juga mendampingi Dan para ibu ini Sudah memberikan Testimoni nih Yang ada di Birthstore ini Bahwa support system Yang paling hebat Setelah Allah tentunya ya Adalah Suaminya sendiri Maka Para ayah Ini juga Cocok Insya Allah Bukunya Agar bisa Semakin memahami Betapa pengorbanan Ibu Istri kita Pernah Untuk Menghadirkan Buah hati Sebagai Anugrah Dan anugrah ini Semoga bisa dijaga Hingga masuk surga Sekeluarga Amin Dan insya Allah Materi ini akan Dimantapkan lagi Didalamkan lagi Dengan Ustazah Umi Erika Dan tentunya Tidak kalah penting Praktisi Bidan Desi yang Sudah melalangguan Nah insya Allah ya Nah itu saja mungkin Dari kami Saya mewakili para ayah Dan penulis Disini mungkin Beberapa penulis hadir Nanti insya Allah Bisa kita Ajak juga ke depan Nah semoga Yang sedikit ini Bermanfaat Mohon maaf Lahir batin Dan saya ucapkan Jazakumullah Kepada semua penulis Termasuk Istri saya dulu Kemudian Anak-anak saya Dan semua keluarga Dan juga para guru Yang membimbing Ya tulisan ini Tidak mungkin bisa Diselesaikan Kecuali atas pertolongan Allah melalui Tangan-tangan orang-orang yang baik Waalaikumsalamualaikum Waalaikumsalam 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 Gimana kawayan Sudah langsung pengen Punya istri Ini aku kayaknya Udah mulai agak pede nih Walaupun garisan Perempuan lebih banyak Tapi tolong dibantu-bantu juga Tadi kita sudah mendengar ya kawayan Bagaimana proses buku ini Sampai hadir Dan ternyata memang Banyak penulis-penulis lain Dan Masya Allah Mudah-mudahan nanti Menginspirasi Para calon ibu Calon ayah Dan mungkin ibu muda Atau mungkin bisa jadi ibu tua juga Jadi nanti buat teman-teman semua Yang sudah melihat bukunya Judulnya apa Ini bisa dibeli di marketplace juga ya Di Gramedia juga ada Dan ini gak cuma dibeli buat pajangan Teman-teman Ini wajib dibaca Karena isinya ilmu semua Asya Allah Ini saya jadi jualan nih Baik Kak Wayan Biar lebih mantap lagi Nah mungkin pembicara kedua Yaitu langsung ke Ustazah ya Ustazah dulu ya Ustazah Erika Nanti kita akan Belajar lagi nih Selain tadi Dari pembicara Kita langsung aja kepada Ustaz Manga Ustaz Atur Nuhun Teh Neneng Kang Wayan Ini saya biasanya Manggilnya Nak nih Karena memang Ananda Ini yang sebelah kiri ya Na'agas Dan ini gak ngerti Adinda apakah kanda Kayaknya kita seumur Lolita Lolos 50 tahun kita Gak ngerti saya senior Atau beliau senior ya Bu Bi dan Desi Masya Allah Para hadirin-hadirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Illadhi hadana lihada Wa makuna linahtadia lawla Anha dan Allah Allahumma sali wa salim Wa barik Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wa mantabi'ahum Bi ihsanin ila yawmiddin Robisrohli sadari Wa yasirli amri Wa hlul uqdatan milisani Ya kau kau li amma ba'd Alhamdulillah Allah mempertemukan kita Hari ini Untuk Membahas satu Buku ya Yang Judulnya Birth Story Ya Ternyata memang bukan Cuma semata kisah Ibu-ibu melahirkan Ya Banyak kisah dan pelajaran Yang bisa kita ambil Dari buku ini Ini banyak yang Saya lipat-lipat Nyaris semua halamannya Dilipat ya Karena memang Banyak pelajaran di sana Tentunya persiapan itu Bukan cuma sekedar Kehamilan Bukan cuma seorang istri Yang mempersiapkan Tapi juga ada Peran besar Kalau di dalam Islam itu Jelas ada peran besar Kita lihat Peran besar suami Ya Dalam surat Al-Baqarah Ayat 233 Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Walwalidatu yurdi'na Awladahunna Hawlaini kamilaini Liman aroda'an Yutim marrodo'ah Para ibu Yurdi'na Menyusui Awladahunna Anak-anak mereka Hawlaini kamilain Dua tahun penuh Sempurna Liman aroda'ayyutim marrodo'ah Bagi ibu-ibu Yang mau menyempurnakan Penyusuan Dua tahun Apa cuma itu Tugas orang tua Enggak ternyata Wa'alal mauludullahu Rizquhuhunna Wa kiswatuhunna Bilma'ruf Kalau tadi Walidat Ibu-ibu Ternyata ada Mauludullahu Bapaknya ngapain Ya Jadi kalau dilihat Dalam Al-Quran Al-Baqarah 233 Wa'alal mauludullahu Para ayah Hendaknya memberikan Rizquhuhunna Wa kiswatuhunna Sebenarnya Kiswah Pakaian Masuk ke dalam Rizki Kenapa kok Allah Kasih garis bawah Ada Rizki yang dikasih Saat ibu-ibu ini Menyusui Buah hatinya Tapi ada pakaian juga Bukannya pakaian Masuk ke dalam Rizki Allah ingin menekankan Orang nyusuin Sama bayi yang disusuin Ini kadang-kadang Ada peningkatan Ya Sama-sama membesar Ya Anaknya makin besar Anak sebulan Dengan anak dua bulan Baru lahir Bajunya butuh Ganti kadang Baru lahir sama Bayi dua bulan Tiga bulan itu beda Cepat besar Kadang-kadang ibunya Juga gitu Bukan hanya ibunya Ikut megar Tapi ibunya Kadang-kadang Butuh baju Lebih karena apa Air susu itu Bayi nafar Thin wadamin Labana Akhirnya Hasil dari Ya proses Antara Kotoran Dan darah Keluarlah Susu Itu kata ayat ya Jadi kalau Nempel-nempel di baju Mohon maaf Bau Kalau bajunya satu aja Jadi butuh Baju lebih Kenapa kok Ayat Al-Quran Sampai ke situ Memperhatikannya Karena ibu yang menyusui ini Butuh ketenangan psikologis Bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW Kalau mau nyusuin itu Istighfar dulu Wuduk dulu Kalau lagi emosi Jangan nyusuin Kalau lagi emosi Nyusuin nanti Anaknya emosional Kita yang merubah Kita yang merubah fitrah Anak Ya berubah jadi Bayi emosional Karena ibunya ketika Nyusuin Memendam amarah Ibunya ketika Nyusuin tidak bahagia Ibunya ketika Menyusuin depresi Stres Jadi peran Bapak ikut Menenangkan Menstabilkan Emosi Sang istri Kalau bicara Bahagia Sebenarnya tidak Bersumber dari Bapak ya Bahagia itu Bersumber dari Allah SWT Makanya penting Ibu-ibu Ini juga para Bapak Kalau istrinya Akan ya Ada Promil Program kehamilan Fahamkan dulu Akidahnya Kuatkan dulu Imannya Kuatkan dulu Sebelum menerima Amanah dari Allah SWT Harus sudah siap Dari sisi Tauhidnya Harus sudah matang Dulu Karena amanah Tanpa kesiapan Susah kita Mengatasinya Amanah yang diberikan Itu harus ya Dipersiapkan Dari sisi Akidahnya Terlebih dahulu Sehingga nanti Sang ibu Bersandarnya Bukan pada suami Bersandarnya Bersandarnya Bada Allah Sang suami Juga gitu Apalagi kalau suami Tidak mungkin Bersandar kepada istri Bersandarnya Bersandarnya juga Bada Allah Ibu-ibu Yang sedang Mengandung ini Apalagi Kadang-kadang Saya suka bingung ya Ada yang hamil Anak ketiga Datang ke rumah Ustazah Saya hamil lagi Dengan wajah sedih Naki siapa? Saya bilang Ya anak suami saya Terus kenapa sedih? Gitu ya Habis kesundulan Katanya Kesundulan Yang tidak di program Sebenarnya Semua kehamilan itu Ada dalam program Allah Subhanahu wa ta'ala Udah ada Di Microsoftnya Gitu ya Cuma masalahnya Kadang-kadang Kita tidak siap Kenapa tidak siap Iman kita kurang Ya Berani berbuat Berani Bertanggung jawab Ya Harus ada risiko Nah makanya Mungkin kalau kita bicara Buku birth story ini Akan panjang Karena kaitannya Nanti dengan Pola masyarakat sekuler Dan liberal Yang sekarang Punya prinsip Ya Apa Tidak mau melahirkan ya Child free Child free Tidak mau punya anak Anak itu Jadi beban Anak itu nyusahin Butuh biaya Butuh waktu Butuh tenaga Butuh semua Child free Dia lupa Dia dulu anak Dia dilahirkan Makanya kadang-kadang Orang yang punya prinsip Hidup child free ini Kasihan Kita kasihani kenapa? Mereka anak-anak Yang mungkin Tidak pernah diharapkan Oleh orang tuanya Sehingga Timbullah sifat tadi Karena fitrah Anak-anak itu Rusak Kata Rasulullah Itu dirusak oleh Orang tuanya Orang tuanya Merusak fitrahnya Yang Islam Baik semuanya Muslim Tapi dirusak oleh Orang tuanya Menjadi Yahudi Majusi Nasrani Ya Pemikirannya rusak Karena didikan orang tua Yang salah Mungkin ada yang mengatakan Orang tua saya Gak salah didik Tapi orang tuanya Kurang memantau Anaknya bergaul Dengan siapa Jadi begitu lahir Tugas ibu Bukan cuma melahirkan Ya Ibu dan bapak Harus bersinergi Seperti tadi Sampai nyusuin aja Bersinergi Ayat itu unik sekali Ya Jadi ayat sampai mengatakan Ayo para bapak Perhatikan Rizkinya Dan Pakaiannya Ketika disebut Rizki Ini ada beberapa Bapak Insya Allah Bukan yang hadir Di pengajian ini Itu kadang-kadang Suka berharap Kalau anak Disusuin Asi Itu bukan Cuma bicara Masalah lebih Biar lebih pinter Bukan Lebih murah Kenapa Enggak harus beli Susu kaleng Ini salah fatal Niatnya Enggak boleh gitu Karena Biar bagaimanapun Juga Idrorul Laban Hasil Itu output Asi itu Harus ada inputnya Inputnya apa Makanan yang Sehat Makanan yang Halal Makanan yang Toyib Itu inputnya Yang diberikan Dari penghasilan Yang halal Dia gak akan bisa Mencetak anak-anak Ataupun generasi-generasi Yang soleh-soleh Kecuali inputnya bagus Halal dan toyiban Jadi prosesnya panjang Sebelum sampai ke Birth story Ya Harus ada persiapan Mumpung masih banyak Yang belum nikah Ya Seperti Kang Wayan Ya Jadinya Harus ada persiapan Ini ya Hati-hati Karena nanti Ditanyanya Bukan Masalah kita Peribadi Di hadapan Allah Subhanallah Ditanyanya Bukan masalah Anak Durhaka Atau orang tua Durhaka saja Orang tua Durhaka itu Fasanya panjang Dari sebelum Mencari istri Dari sebelum Mencari suami Itu Fase orang tua Durhaka sudah mulai Dari sana Jangan Sembarangan Nyari pasangan Pasangan hidup ini Tidak boleh sembarangan Harus diistihorohkan Harus Bibit, bebet, bobot Bukan dari sisi harta Dan suku Dan keturunan Bukan Bibit, bebet, bobot Dari masalah kefahaman Terhadap Kariat Islam Backgroundnya Sudah diperhatikan Apalagi Dituliskan juga Di sini Masya Allah Kita disadarkan Bahasanya memang Yang namanya Bayi Yang hidup Dirahim Seorang ibu Itu Sudah aktif Pendengarannya Jadi satu-satunya Yang tidak dicabut Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari dalam Alam rahim Sampai alam kubur Adalah pendengaran Makanya kenapa Kita kalau lewat kuburan Juga baca Ngucapin salam kan Assalamualaikum Ya ahladiyar Menal muslimin Wal mu'minin Mereka dengar Mereka senang Kita ngucapin salam Mereka Nggak jawab salam juga Alhamdulillah Kita nggak dengar Ya Jadi mereka Sangat senang Rebutan Karena pendengaran Itu tidak Dicabut oleh Allah Makanya kenapa Rasulullah S.A.W. Kalau ngelewatin Pekuburan itu Kalau pakai bakiak Bakiaknya ditenteng Sahabat bertanya Kenapa bakiaknya ditenteng Kendalnya kok ditenteng Supaya tidak Mengganggu tidur Saudara-saudaraku Berisik sebab Keletak Keletok Keletak Keletok Kalau kita kan lewat Pekuburan cekikikan Dan masih banyak juga Orang-orang yang tidak sadar Bayi-bayi itu Denger Dengar suara-suara Yang di luar alam dia Makanya kenapa Ada beberapa percobaan Yang ketika Bapaknya sering Menghardik ibunya Sang suami Menghardik istrinya Sang istri Lagi hamil Begitu lahir anaknya Nggak mau digendong Sama bapaknya sendiri Karena dia dengar suaranya Ini kayaknya suara Yang dulu kasar Ketika aku masih Di alam rahim Dia suka marah-marah Sama ibuku Dengar Apalagi yang sangat Menyakitkan Kalau suara kasar itu Bersumber dari Sang ibu yang Tengah mengandung Wah Sedih sekali Bahkan ada Sampai sekarang Salah seorang Uhti itu Yang selalu Diungkit-ungkit oleh dia Saya ini anak yang Tidak diharapkan Saya ini dulu Anak yang mau digugurkan Saya ini Jadi orang yang hidupnya Serba Pesimis Apatis Penuh depresi Stres Emang orang bilang Rada setengah Ya setengah gila katanya Kasian Punya anak Punya suami Ketika ditanya Kenapa Kalau nggak diharapkan Saya dulu ada percobaan Pengguguran katanya Padahal ketika tanya Ke orang tuanya Kayaknya orang tuanya Nggak pernah Cerita Ngerasanya ya Wallahualam Kalau lupa Tapi si anak Merasakan Ya Ketika Menjadi anak Yang tidak diharapkan Jadi hati-hati Jangan sampai ada Ekspresi Penyesalan Ketika terjadi Kesundulan gitu ya Ya Allah Tahu-tahu Udah hamil aja lagi Perasaan si kecil Baru umurnya Satu tahun setengah Kok udah hamil lagi Gitu ya Nggak boleh ada penyesalan Jadi Ada waktunya Berapapun itu Ya Dulu memang Saya cita-citanya Punya anak tujuh Bu Bidan Kaudarullah Allah kasih tujuh Cuman satu keguguran Jadi cuman enam hidup Ya Jadi Saya ngitung-ngitung Kenapa kok nggak ada tujuh ya Yang hidup Eh ada dulu kan Tapi keguguran Baru inget ya Waktu di Mesir dulu Ketika masih kuliah Nah jadi baru keinget Eh memang sudah tujuh Minimal Saya punya cita-cita Minimal punya anak Tujuh Kok ya dikasih minimal ya Bukan maksimal ya Ya Jadi ada waktunya Batas waktu Kita nggak pakai apa-apa juga Udah Allah nggak kasih lagi Ada batas waktunya Cuman butuh Apa Tanzim Pengaturan Ya karena kesehatan itu berkaitan dengan pengaturan Bukan pembatasan jumlah Tapi pengaturan Nanti bubidan yang lebih berkompeten untuk membahas masalah pengaturan Jadi bukan pembatasan ya Satu dua Nggak cukup ya Harusnya dua belas Dua belas Tapi memang sekali lagi kalau sehat Catatannya Kalau tidak sehat Selesai Tugas kita berarti ya Jadi ini satu gambaran aja Betapa alam rahim itu alam yang tidak bisa dideskripsikan Saya hakul yakin Kita semua pernah masuk rahim ibu kita Ada yang ingat nggak Nggak ada Saya juga hakul yakin Nggak ada yang ingat pengalaman itu Ya Paling tidak Sembilan bulan Meringkuk Meringkuk Kenapa disebut Meringkuk Ya karena memang Meringkuk Posisi Ya paha kita Keatasnya Bayi ngeringkuk Gimana Itu semua pengalaman manusia Ya Pengalaman manusia yang tidak bisa diingat Tidak teringat Pengalaman kita sama Jasa orang tua kita Masya Allah kepada kita Makanya tadi kalau disebutkan ya Oleh Ustadz Agas Ya Betapa Memang Ini Ikatan kuat Antara ya Antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dari dalam rahim Usia empat bulan Itu ikatan kuat sudah ditiupkan ruh Ya dari dalam Dari situlah sudah bermula Ada perjanjian Alas tubirobbikum Bukankah aku Tuhanmu Kita sudah jawab Balak Kita sudah jawab Betul Kita sudah bersaksi Kalau ada yang ngerasa Saya gak sadar Gak pernah ngerasa janji Nah dia juga memang Pasti lupa Dia pernah hidup di alam Rahim Emang gak ada yang pernah ingat Tapi Allah sudah membuat statement itu Sehingga penting buat kita Untuk menjaga Alam Yang memang tidak bersama kita Mungkin masih di dalam rahim Buasanya mereka bisa mendengar Maka perdengarkanlah Ayat-ayat suci Al-Quran Jangan Mozart Sama Beethoven ya Kalau diperdengarkan Mozart dan Beethoven Ya musik latin Nanti jadi error ya Jadi perdengarkan ayat suci Al-Quran Ya kadang-kadang kan orang Karena gak faham Tidak beriman kepada Allah Memancing Kecerdasan dengan Mendengarkan musik-musik Ya padahal ayat suci Al-Quran Masya Allah Pengalaman ya Ketika dulu awal-awal kuliah di Mesir itu Memang program kuliah Hafalkan surat Al-Baqoro Saya ngapalin aja Sambil gak sadar Kalau ternyata hamil Mohon maaf Saya tipenya hamil kebuk bubidan Hamil gak ngerasa Alhamdulillah semuanya ya Tapi ternyata itu gak nurun Putri saya yang lagi hamil 5 bulan Mabok dari awal hari Ya muntah terus Ternyata Kalau bicara itu gak keturunan ya Kadang-kadang harusnya keturunan Tapi ternyata beda ya Nah sambil ngafalin 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 Selesai Al-Baqoro Anak lahir Usia dia 2 tahun Baru bisa bicara lancar Saya sholat malam Jahar Sambil baca Al-Baqoro Ada ayat yang terlupa Tiba-tiba si kecil yang bangun tengah malam Ngelanjutin Padahal saya belum pernah Belum pernah Mententir dia Gak pernah mentalaki dia Gak pernah mentalaki dia Kaget juga Karena pengulangan-pengulangan itu Didengar dari alam Rahim Anak pertama itu ya Jadi oh ternyata begitu Betul Pendengarannya aktif Karena diulang-ulang terus Dia ngelanjutin Bacaan yang saya lupa Agak kaget Suara dari mana Baru sadar Suara dari dia gitu ya Jadi memang Anak 2 tahun Kapan mulai Ngafalnya Ternyata dari dalam alam Rahim Jadi itu benar Kalau para saintis Mengatakan pendengaran itu Tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ayat mengatakan Sesungguhnya pendengaran Sesungguhnya penglihatan Semuanya akan diminta Pertanggungjawaban Pertama kali Yang ditanya Yang aktif adalah pendengaran Kok akal terakhir Karena anak kecil Aktif akalnya Ketika sudah Akil balik Apakah matanya aktif Begitu lahir? Tidak Bayi-bayi itu Tidak ngelihat Bahkan terpejam Sampai Berapa minggu ya Matanya itu Walaupun buka Tidak mengenalin orang Tapi suara Dia tahu Suara ibunya yang mana Suara bapaknya yang mana Dia tahu suara Kalau ada suara ibunya Langsung diem Ada bau ibunya Langsung diem Walaupun matanya Tidak ngelihat Ternyata pendengaran Yang pertama kali Aktif dan pertama kali Dimintai Pertanggungjawaban Jadi hati-hati Jangan denger sembarangan Jangan sembarang denger Apa saja didengar Tidak Selektif Ya selektif Weyattabi'una ahsanah Alladina yastami'una al-qawla Weyattabi'una ahsanah Kita harus jadi orang yang selektif Mendengar Dan mengikuti yang paling ahsan Dari apa yang kita dengar Yang ahsan itu yang sesuai Al-Quran dan sunnah Begitu juga untuk buah hati-buah hati kita InsyaAllah nanti ini juga Yang hadir Hadirin hadirat Akan dititipi amanah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Harapan kita Perdengarkan yang baik-baik saja Ya Jadi Anak kecil itu paling cepat loh Apalannya Ngafalnya paling cepat Dan ngafal lagu paling cepat Ya Dengar-dengar musik Paling cepat hafalnya Jadi Selagi dia cepat sekali Ngafalnya Maka perdengarkan yang baik-baik Yaitu ayat-ayat suci al-Quran Allahu'alam bisawab Barakallahu fikum Terutama yang berkontribusi Dalam buku ini Semoga buku ini bisa jadi amal jariah Ya Yang memberikan timbangan amal soleh Kelak di yaumil akhir Dan semoga yang membacanya juga Bisa mengambil manfaat dari sana Allahu'alam bisawab Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabillahi taufiq walayatullahi wabarakatuh Wajib neng-neng kayak dari tadi Dengarin Ustazah ngomong Senyum-senyum Kenapa itu Gimana gitu ya Jadi kayak ngerasa kesindir gitu ya Ya Allah Ternyata banyak banget yang harus disiapkan ya Bener banget Ini terutama Aku juga nih Jadi Belajar nih Ustazah Mohon didoakan Biar jadi ayah yang bener nanti Udah siap hafalan Al-Baqoro Kuluhu aja Kuluhu aja Tapi Masya Allah ya Kak Ternyata tadi Pendengaran yang paling pertama berfungsi ya Masya Allah Dan itu ada di Al-Quran Setuju banget Masya Allah Nanti biar kita banyak bertanya Siap-siap buat sahabat-sahabat semua yang ingin bertanya Masya Allah Nah kita biar langsung saja dulu Karena kita nanti akan banyak diskusi Betul Setuju banget ya Oke kita langsung ke Ibu Bidan Ibu Bidan Masya Allah Ibu Ibi dan Desi Di persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Iya Ini terima kasih kepada Teh Neng Dan Kak Wayan Dan Ustaz Ustazah Erika Dan Ustaz Agas Oke Jujur ya Saya baru pertama kali Di ruang masjid Biasanya di masjid itu Bidan semua Sekarang Mungkin ada bidan juga Ada bidan gak disini Tujuk tangan dong Ada teman sejawat Bidan perawat dokter Gak ada ya Kalau ada kita berbagi ilmu Berbagi energi Oke Jadi terima kasih waktu yang diberikan ke saya Saya lihat waktunya Dikit banget gitu loh ya Bingung tuh yang ngomongnya Gimana Saya pakai slide Atau ngomong aja ini Boleh Oh ada Saya boleh berdiri gak Boleh Oke baik ya Saya berdiri ya Saya tetap pakai masker Atau buka nih Boleh dibuka Boleh ya Oke saya sebelah sini ya Oke maaf ya Yang disini saya tutupin Oke Disini saya bawakan Tentang nih Bunda-bunda yang mau hamil Atau yang lagi Sedang menunggu kehamilan Atau Mempersiapkan pernikahan Ini boleh belajar Atau ayah-ayah Terutama juga Spiritual birth Dan peran suami Ya Sangat penting banget Iya Nah Pada perempuan Ya anak Titik besar perubahan Perjalanan spiritual Bisa terjadi di masa Kehamilan Dan persalinan Yang tadi ustadz bilang Ya Yang ustadzah juga bilang Emosi kita Tubuh kita Oh pokoknya segala macam deh Yuk lanjut Nah Kehamilan dan persalinan spiritual Selalu diawali dengan sebuah Kesadaran dulu nih Ketiga kita sadar Oh ya Aku lagi mau hamil nih Jadi sebelum kehamilan itu Dilingkan Ya Semua itu adalah Allah telah memberikan ke kita Ingat Ingat banget Karena di luar sana masih ngantri Ingin punya anak ya Tapi Allah gak kasih Jadi tadi ustadzah bilang Kesondol Gak ada kata kesondol Itu udah Allah takdirkan Udah Allah catat ya Terus disini Bahwa ada hal-hal di luar Kendali kita Di luar nalar Yang sepenuhnya Tidak bisa Bener-bener kita pastikan Aku bisa hamil apa enggak ya Itu bukan usaha kita Usaha kita tak Berdoa Ibu bidan kayak ustadzah ini Ya berdoa Ya oke slide Ya Nah Kesadaran inilah yang membuat kita Selalu menyadari Dan melibatkan Yang maha kuah Yang maha kuasa Jadi setelah proses kehidupan kita Itu pasti capur tangannya Allah Gak mungkin Mau dapat jodoh Allah Sudah mencatat Jodohnya si pulang Umur sekian Mau hamil juga Seperti itu Tapi persiapkan Bagaimana kita menentu Suatu kehamil Kehamilan Slide Ini slide-nya panjang banget loh Coba cek diri kita Masing-masing Dengan menjawab pertanyaan berikut Slide Oke Apa tujuan kita Menikah Hamil Dan melahirkan anak Tanya nih Pada diri kita Apa sih tujuan aku sebenarnya Ya Bunda-bunda Atau yang mau otw Menunggu kehamilan Nah Apakah Nikah Hamil Dan melahirkan Adalah tujuan hidup kita Coba Ini loh Ini berat banget nih sebenarnya Ya aku mau Kalau itu aku mau hamil Tiba-tiba Allah belum memberikan kehamilan Apakah kita Ganti casing Ganti casing ya Enak zaman sekarang ya Ganti pasangan Enggak Sabar Berdoa Ikhtiar Oke lanjut Ya Nah Ternyata Allah itu Menyampaikan tujuan manusia Ada disini Tadi ustazah sudah ngomong ya Oke lanjut Ya Setuju tidak Jika kehidupan ini adalah Perjalanan spiritual Tujuh enggak teman-teman Tujuh ya Karena Karena bukan Allah Kita enggak mungkin berdiri disini ya Kayak saya Kalau Allah Macetkan Atau sesuatu Bidan desi Enggak sampai disini Oke lanjut Ya ini pas yang bidan desi Ini kita baca aja dalam Al-Quran ya sayang ya Teman-teman semua Bapak-bapak Ada disini dalam surat Al-Baqarah Lanjut Lanjut Iya ini pas yang bidan desi juga Nah juga ada dalam surat Al-Baqarah ya Lanjut Nah lanjut Oke Nah Kehamilan dan persalinan adalah Bentuk ketaatan kita kepada Allah Jadi ketiga tadi dibilang Ya kalau saya hamil Enggak hamil ketuk Kata ustazah Tapi anak saya kok kayaknya Mual muntah Saya akan jawab Mual muntah itu kepada anaknya ustazah Karena dia belum mempersiapkan Suatu kehamil Kan Kenapa dia belum siap Ketika si hormon berubah Hormon estrogen Dan hormon pegeseran berubah Dia tidak menikmati Kalau dia menikmati rasa itu Masya Allah Ternyata hamil itu seperti ini loh Akhirnya simul akan hilang Kada Allah Pasien bidan desi Enggak ada kata mual muntah Enggak ada yang pusing Enggak ada apa Kenapa Karena sebelum hamil Itu mereka sudah belajar dulu Ada kelas persiapan Persiapan kehamilan Jadi ketika mereka sudah hamil Asik-asik aja tuh Ih iya ya Mual muntah ya Enggak apa-apa kok Seperti itu Yuk lanjut Nah Oke Jadi Jadilah Apa ya Seorang manusia Nah kan ini kata Allah Kita ini Sudah Apa ya Sudah ditentukan Allah Pasti ini manusia ini Apa akan kejadian Ya ustazah ya Oke lanjut Ini kalau saya ngomong Jadi ustazah nanti ini Dan desinya Oke Nah ini dia Bentuk sebuah apa Pengabdian kita Ketan kita kepada Allah tadi Proses Jadi kalau Ayah bunda Bunda dikasih kehamilan Buat sabar Kakak Wahayan Bunda dikasih jodoh Sabar Insya Allah Jodohnya akan ada Sudah digaris tangannya Sama Allah Allah Sudah dicatat sama Allah Kelihatan gak sayang? Kelihatan ya Kalau gak mundur sini Oke lanjut Nah disini Pasin bidan desi Lanjut Iya Lanjut Kak Iya lanjut Nah lanjut lagi Masya Allah Lanjut lagi Iya lanjut Karena ini Ya boleh lihat Di itu nanti ya Karena waktu kita Sebentar banget Lebih enak kita tanya jawab deh Curhat dong gitu loh Iya lebih senang seperti Oke ya Tuh Iya lanjut Iya Lalu apa manfaatnya Jika kita memahami proses kehamilan Dan persalinan secara Sebagai suatu Perjalanan spiritual Coba teman-teman Disini Ya Apa sih manfaatnya Jika kita memahami proses kehamilan Kalau kita manfaatnya apa? Kita akan tenang Selanjutnya Coba lihat Nah Kita akan menjadi lebih Atas tenang Betul gak? Jadi teman kita hanya Dan menyadari Dan memahami bahwa Apa-apa yang terjadi Pada siklus kehidupan Ini adalah Kehendak yang maha kuah Suasa beda Tadi dengan mohon mentah Itu apa? Hormon estrogen kita yang berubah Terus kita nyantap Melawan Atau bersahabat Sebaiknya kita bersahabat Supaya mohon mentah Hilang Nanti kalau ada yang mohon mentah disini Silahkan Datang ke klinik Bidan DC Nanti klik aja Di Youtube-nya juga ada Bidan DC Di dalam proses ya Spiritual work Selalu ada dua komponen-komponen Yang terus melibatkan Allah Coba Hidup Allah Mati Allah Tidak mungkin ada hidup dan kematian Dari si pulang Tidak Terus selalu ada ikmah Dalam proses kehamilan dan persalinan Yang tadi Ustaz bilang Ya Terkadang Mulasnya luar biasa Sang suaminya enak aja Main handphone Digit Selalu kita lihat Nah Kita sebagai istri Gimana cuy Gitu Akhirnya Si bayi ya Tuhan keluar Jadi kita Ayah dan bunda Harus bekerja sama disini Proses persalinannya Kompat Spiritual work Itu Tidak hanya tentang Ibu hamil Dan ibu bersalin Namun Tentang Peran tim bersalin tersebut Pertama Peran siapa Suha Ini Sepakatnya Kalau kita capek Kita minta pergi Tema suami Atau ketiga kita Misalnya lagi ngantuk Sedidik lagi Pipis Apakah kita juga Yang melakukan Gimana para suami Bisa dibantu Kita para istri Ya Jadi Peran suami disini Sangat Penting Nah teman-teman sekalian Jangan lupa Beli buku itu Masya Allah Saya baca buku itu Sampai bilang Ya Allah ya Tuhan Ini bidang desi banget Ini Gitu Jadi Jadi Kelu kesah Terus Pengalaman Klien-klien Sama banget Yang ada di buku itu Pokoknya jangan Lantai dibeli ya Di Gramedia juga ada Lanjut Abis Oh bukannya ini Masya Allah Ternyata Bukannya ini Ini aja seru Apalagi yang lain ya Tuh Gak apa-apa Kak Oke Yang lanjut aja Kak Tuh Saking banyaknya yang ditampilkan Slide-nya spiritual Oke Nah ini Oke ini judulnya aja ya Isinya bersama Oke Menjadi bunyong Ya Yang siap mental spiritual Untuk menyambut Persali Persalingan Jujur tadi beda lagi bro Masya Allah Masya Allah Yuk Nah Ini tim-timidan desi ya Ustaz boleh lihat Tim-timidan desi Atau Kalian Mau boleh Di Karena yang Ini program semua Masya Allah Apa yang pertama kali Terlintas Terpikirkan saat Mendengar Proses Persalinan Yuk Yang depan Udah berkeluarga Belum Siapa yang udah berkeluarga Di sini Pakai siapa Yuk Kita melahirkan Apa yang dipikirkan Kan melahirkan Loh gue melahirkan nih Apa yang dipikirkan Prosesnya bagaimana Bahagia atau takut Campur Ya lanjut Bener kan Ya masya Allah Ini Bidan desi Kalau ngomong itu Gak baik Ya kita nonton ya Sima Nih Malaikan pake batuk Pakai Ustaz Adi Bilang gini Pak Ustaz Adi Tanong Bidan desi Ada Allah Di samping kita Ada malaikat-malaikat Ustaz Tiga Orang anak Ustaz Adi Dait sama saya pegang Allah Allah Saya sampai bilang Aduh Tad Lahir lagi Tad Lalu lagi Amin lagi Sik Keren ya Ini video saya Ini seorang bapak Perangnya bapak Memberikan minum Memijit Coba Jadi jangan duduk aja Jangan main Gijit gitu Jadi sayangin istri kita Manjakan istri kita Jadilah beda dari istri kita Karena istri kita tuh Udah capek Untuk melahirkan Untuk hamil Aduh Bapak juga capek Nyari uang ya Tapi kami lebih capek Gitu ya Nah disini Sebelum lahir Kami berdoa dulu Nah Ini tim-tim Bidan desi Disini Masya Allah Nah Bapaknya pun juga senang Wah ternyata Lahiran enak banget Tuh gak menakutkan ya Makanya orang mencari Bidan desi lahirannya Wais Ini ada instagramnya Bidan desi ya Saya berubah Saya baru punya Apa nih yang tengah tanamnya TikTok Saya malu nyebutnya Tapi TikToknya yang berguna Bermanfaat Oke Nah ini Cara prosesnya Ya Didiup Gak boleh ngejan Bapaknya pun tenang ya Karena udah tutup Dipegang ke bosok Wah istrinya Masya Allah Ini mungkin Lu sedang tahu Ketika kita Menegang kepala istri Ya Allah itu Kekuatan energi Kencang banget loh sayang Lihat tuh Lihat tuh Ya Allah ya Tuhan Mau gak Mami kita seperti ini Mau banget Kadang-kadang Para bapak gak ngerti Mau maaf ya Bapak-bapak disana Tapi yang disini gak Kadang hebat semua Ngerti Lalu tuh Banyak keluar Lihat Tuh Banyak keluar dengan lembut Masya Allah Lihat Teman-teman Lihatan Bunda disini Nah Lembut Ada lilitan teman-teman Ada lilitan di leher Itu darah si Allah Jangan pernah takut Ketika ada lilitan di leher Anak kita Jangan pernah galau Masya Allah Lahir Oh seneng Seneng ibu ayah Coba ayahnya Masya Allah Oh ibunya Kira-kira ada gak Bunda-bunda disini Lahiran seperti ini Tunjuk tangan Kalau ada Saya kasih hadiah Ada gak Lahiran seperti ini Tenang Seneng Zikir Ada gak Kalau ada Bila mesti kasih hadiah Gak ada Hadiahnya disimpan Nah Lembut Lihat ya Bunda-bunda sekalian Tempurnuh banget ya Keren ya Masya Allah Nah Nah Jadi bener Apa yang katakan Ustaz tadi Sama Ustazah Oh Ucapkan yang baik-baik Ketika kita bercakap yang baik-baik Anaknya juga enak Burunya Jadi gak stres Ibunya gak stres Anaknya juga gak stres Gitu Kadang-kadang kita kan Kamu gimana Waduh Kita mau keluar aja Dari bentak-bentak Bingung mau keluarnya Bagaimana Begini salah Begitu salah Kok salah semua sih Sebenarnya Itu Melahiran tuh mau ngapain Sebenarnya Betul gak Ya ini enak banget Lahirannya Masya Allah Tuh Anaknya dipeluk Langsung disusuin Itu bidan desinya Nah ini bidan putri Iya Nah ini placenta Teman-teman Placenta ini adalah apa Fungsi makanan pada bayi Bagus Enggaknya bayi ada di placenta Jangan pernah takut Ketika dokter mengatakan Oh nanti Ada pengapuran Gak usah takut Berarti Allah Ternyata mempersiapkan Untuk lah Lahir Nah Karena kita udah galau Tuh kalau dibilangin Seperti itu Mulai hari ini Kegalauan hilang Di hati kita Oke Cukup Oke cukup Cukup aja Karena ini waktunya Enakan tanya jawab Aku lebih suka Tanya jawab loh Teman-teman Nah Butuh persiapan Ya butuh persiapan Tidak Jadi kita butuh apa sih Butuh persiapan Dalam persalinan Kehamilan Pertama butuh Mental Virtual kita Yuk lanjut Nah Apa sih persiapan mental itu Ada yang tahu gak Kira-kira Ada yang tahu gak Nah Mental bagaimana Apa yang harus dimiliki Orang-mulik Yuk mental bagaimana Mental yang Iya Siap ya Yang tangguh Mental yang tangguh Di pengaruh oleh Mainset Tuh Mainset kita yang baik Mainset atau pola pikir kita Itu penting untuk mengarahkan Dalam mencapai suatu Tujuan Ya Tujuan melahir Bu bidan Aku mau kalau lahir tuh gak ada Mau robekkan Ya Keren Bisa Gak robek Karena Kita sudah berpikir Positif Positif Nice Lanjut Yang tadi tuh berpulisan Bunda Desi Sama timnya Coba Bidan dipuluk tuh Bunda-puluk Pasien bunda Biar tenang Energinya masuk Teman-teman Nah Ini Mainset Model menjadi Bumil Apa sih model kita Semangat disini Mainset kita yang tadi Pola pikir kita Bagaimana Kita mempersiapkan Diri kita Kalau kitanya masih Aduh bisa gak ya Gue lahir nanti ya Aduh kepala Bayi gue besar ya Banyakan adungnya Kira dikasih Anak Aduh Gak dapet amin Aduh Saya bingung Kalau pasien datang Bu hamil dulu Aku mau hamil Promil Padahal Ijin Allah Hamil Promil sama Bidan Desi Tiga hamil Dua bulan datang Bunda Saya mau mati Gue mati Lemes banget Bah Kenapa lemes Ternyata hamil Dia cuma jawab Halo sayang Kemarin minta Hamil Minta promil Sama Bidan Desi Sekarang dikasih Allah Anak Terus Kita udah Minta mati Minta mati Minta mati Saya bilang Ya udah mati Sekarang mati Gak mati Minta mati Masya Allah Saya bilang Ketiga kita Hipno Relaksasi Kadarullah Dia baru sadar Masya Allah Alangkah gak baik Ya tubuh saya Jadi ketiga disini Tidak Apa Mudah Dalam pikiran kita Atau Mencet kita Gak baik Otomatis apa Terjadi tidak Baik Ini yang Di depan Masih muda Mudah Semua Oke Yang konteks ini Gimana Sudah 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 Oke Lagi otom Apa Saya doain Yang baik Insya Allah Lanjut Nah Bagaimana Cara Memperbaiki Menset kita Tuh Ya Disini adalah Menentukan tujuan kita Sama Seperti tadi juga ya Nanti kita tulis tadi nih Yang mau punya pasangan Tulis Yang punya pasangan Seperti ini kriterianya Bla 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 Hafiz Al-Quran Gak ngerokok Gak main digit Boleh ditulis ya Nanti doain Lanjut Nah Memperbaiki Cara pandang kita Yang tadi Ngeri-ngeri sedap Ngeri-ngeri sedap Menjadi lebih baik Berpikir positif Disini Bagaimana Cara pandanganmu Terhadap proses Kehamilan Dan persalinan Sebagai sebuah Tantangan Ataukah Ancaman Ayo teman-teman Tantangan Atau ancaman Tantangan Disini ancaman Atau tantangan Tantangan dong Masa ancaman Nah gimana Pak Wayan Pak Wayan Tantangan atau Ancaman Tantangan 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 Jadi Sebagai keadaan Yang normal Atau wajar Alami Bisa terjadi Pada wanita Sebagian Sebagai Atau suatu Penyakit Yang penuh resiko Ya kan Wah gue Hamil Resikonya Seperti ini Wah ini begini Jadi pikiran kita Negatif aja Yuk berpikir Positif Nah Fokus ke Membesarkan Peluang Keberhasilan Dan Atau Fokus Ke resiko Jadi kita minta Mau resiko Atau kebaikan Ya kebaikan Ya kan Resiko Nanti kalau Bagi besar Resikonya Ini Terus kalau Ada lilitan Resiko Ngapain Itu Urusan Allah Urusan kita Apa Alhamdulillah Terima kasih Ya Allah Kau berikan Aku keturunan Di luar sana Ngantri punya Anak Tapi enggak Kau berikan Ya kan Itu aja Resiko Punya Allah Yang di milik kita adalah Berpikir positif Positif Lanjut Oke Iya Ini masih lama Enggak sih waktunya Berapa menit lagi nih Lanjut Kak Aku lebih enak Tanya jawab ya Ustaz ya Namun banyak banget Sudah sebentar lagi nih Bu Iya Bener Nah ini dia nih Fokus pada proses Iktiar tadi Lihat suami istri Belajar Belajar Olahraga Sama bunda Kekuatan kaki Kekuatan tangan Kekuatan batin Jadi lahiran itu Enggak segampang Apa kalian pikirkan Kok bidan desi Gampang banget lahiran Iya karena mereka belajar Mereka berproses Mereka berilmu Sehingga terjadi Apa yang mereka inginkan Melahirkan dengan Kondisi cinta Pakai batuk Ala-ala bidan desi Ehem Ehem Ustaz ada di dulu Kok gampang pak lahiran Nah Ustaz Pakai sponsor adik Kalau ngomong Wah insya Allah Lahiran itu Enggak kayak gitu Ternyata Ceng batuk doang Ehem Lahir Tapi butuh Belajar Yuk lanjut Nah Bingung Ustaz Lalu jika Meset kita Masih meliputi Hal-hal negatif Yang membuat kita Takut Gala Khawatub Dan cemas Berlebihan Apa yang bisa kita lakukan Nah Coba teman-teman Lihat nih Yang pojok sana Lihat nih Lihat Takut berapa nilainya Ratus Tapi kalau cinta Berapa nilainya Cinta Lima ratus Mau cinta Atau rasa takut Yuk cinta yuk Melahirkan penuci Cinta Alabi dan desi Kalau lagi hamil Silahkan nanti Konsultasi sama bunda Jangan lupa beli buku ya Sangnya Itu bagus banget Bukunya keren Keren habis Teman-teman harus memiliki Buku itu Nah disini lah teman-teman Lihat Ini boleh dipoto Ini keren banget Oh ternyata Kalau aku takut Sedih Wah nilainya segini ya Wah gak bisa nih Saya naikin nih Wah pantesan ya Kalau aku lagi Gak mood Atau lagi galau Seperti ini ya Ada nilain teman-teman disini Oke lanjut Ini kalau ngomong Yang tadi tuh Panjang kali lebar Kali tinggi Dua hari dua malam Gak selesai Lanjut Iya Nah disini Karena Mereka itulah Orang-orang yang mendapat Petul Petunjuk Jadi ketiga Kita misalnya Allah Beri seorang anak Allah kasih misalnya Gak keluar Pasti Allah keluarkan Karena Allah akan mengunci Mengunci hambanya Yang orang Yang diuji tuh bener-bener Yang orang yang Mampu Gitu ya teman-teman ya Oke lanjut Nah Lanjut teman-teman Iya Ini ustadz aja deh lanjut Ustazah aja Iya lanjut Masya Allah Nah Lanjut sayang Nah lanjut aja ya Nah Apa yang terjadi Pada tubuh kita Jika kita meliputi Rasa takut Khawatir tadi Tidak tahu ya Lanjut sayang Nah lanjutnya hormonal Ini untuk bidan sebenarnya Ya lanjut Nanti kalau saya Ngomong-ngomong ini Bingung nanti Tiga hari Tiga malam Gak selesai kita Nanti kita mau sholat Nah disini Nah ini happy banget Oke lanjut Ini otak kita Kalau kita Gak nyaman Nah ini oke Lalu apa yang bisa kita lakukan Yuk kita lakukan Sayang semuanya ini Gitu loh Kalau kita misalnya Reaksi tubuh kita Muncul kadang hormon stress Marah stress Apa yang keluar tau gak Nafas sesak Keluar keringat dingin Tegang Emosi Istri gue Pake daster Gue mau pulang Rumah berantakan Padahal Seorang bapak Santai aja Udah Banyak di kedai istrinya Jadi disini Gak boleh stress Bapak pulang kantor Assalamualaikum istri gue Apakah Aduh kamu cantik sekali Walaupun dia pake daster Ya Bilang cantik sayang Gitu ya bapak-bapak Oke Lalu Nah Hormon stress juga Akan merusak apa Merusak kadang-kadang Pegel-pegel deh Leher juga kaku Itu hormon stress itu Banyak banget Nah Kita boleh melakukan Apa aja yang kita lakukan Berdoa Berzikir ya Kalau bahasa sekarang itu Meditasi Weh garen banget ya Kalau bahasa saya dulu mah Zikir doa Ya setelah ya Bahasa kita dulu Mendengarkan apa Merotel Ya dengarkan merotel Jangan musik dangdut Jangan ya Gitu loh Kuyung loh maksud dangdut Merotel Tidur lebih awal Ternyata lebih awal itu Mengurangi stress 50 per Persegitu Kalau kita emosi Minum air putih Baca Alhamdulillah Atau keluar lah Insya Allah Tidur kita nyenyak Eh kasih bocoran Mas Tadah nih Lalu kita bercanda Dengan teman kita Atau melihat Teman-teman kita yang lucu-lucu Cerita yang tadi Dari kita temuin Gitu ya sayangnya Terus pijit Nah pijit juga Mungkin stress loh teman-teman Jadi kalau ada yang stress Pijit aja deh Ya Pijit di kakit tuh Jangan lupa beribadah juga Ambil uduk Sholat kita Biar rakaat Minta sama Allah Tenangkan hati aku ya Allah Mengenuh permankerut Ternyata juga loh Teman-teman karet Dikunyah Dikantong itu Kalau lagi gak nyaman Punyah itu Nah pergi tuh Akhirnya berkurang Oke lanjut Nah Apa yang bisa dilakukan Wih banyak banget nih kak Nih lanjut kak Nanti gak selesai kak Nah ini baru lahir Ibu senang ya Keren banget ya Senyum Kayak yang orang lahiran Coba Baru keluar Ibunya gaya banget Masya Allah 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 Akbar Memilih Hidup bahagia Ya Yuk sama-sama kita melatih Berpikir positif Hilangan Negatif tubuh kita Menyubah prasangka buruk Takut khawatir Benci menjadi Doa Doa Ya teman-teman ya Terus membuat Lift afirmasi Dengan tangan Kita Atau menulis ya Kita Lanjut Ini panjang banget Nanti kita gak bisa tanya jawab Oke persiapan sebetulnya Lanjut sayang Lanjut lagi Lanjut 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 Aduh tat Bener-bener terkauh sama Dijang itu panjang tat Nah ini dia nih Contoh dapur analan Sangat aneh Teman-teman Yang pertama Membaca Al-Quran Salat Zikir Ketiga Rasa gak nyaman Di tubuh ibu-ibu Adik-adik Kakak-kakak Yuk salat Kemudian Berdoa Berapermasi positif Ya Allah Ya Tuhanku Sehatkan janinku Lahir ke penuh Lancar Dan sang suami Memegang Perut istrinya Istriku yang cantik Jelita Kamu lahir dengan penuh Cinta nantinya Di bidan desi Masya Allah Feren banget ya Jangan lupa Bersedekah Seribu Biar ibu bersedekah Ingat sedekah itu luar biasa Ya oke lanjut Oke Lanjut Lanjut Masya Allah Banyaknya start Nah Mana lanjut lagi Gak usah kesini kita Kemana potong ini ya Ini banyak banget di bunda-bunda Nah thank you Nah ini Bidan desi berpantun dikit ya Wah keren Mau selalu berpantun Pagi-pagi Naik Metro mini Iya Cakep Perginya Dan cari ilmu Di sini Cakep Gimana Kak Wayan Sudah sangat siap Jadi barusan ini habis bisik-bisikkan Sama Kang Agra Kata beliau Apa yang disampaikan sama Bu Bidan Ternyata semuanya satu paket di dalam buku Masya Allah Jadi ini luar biasa sekali Jadi buat teman-teman semua Ini jangan lupa dibeli Sebenarnya dari tadi aku yang singin Bu Bidan ini Nahan-nahan mau nangis Bu Bidan Karena ngebayangin suatu saat Kalau menikah nih Apa yang harus disiapkan Karena kan kebetulan Saya punya adik Nomor tiga sudah lebih dulu menikah Terus sudah punya anak juga Cuman ayah dan ibunya nih Dapat dinas keluar kota kerjanya Jadi dari usia satu bulan Sampai sekarang 15 bulan Terus sama saya tuh Jadi berasa banget Udah siap banget ya Iya Aduh Udah gak usah dibasang itu dah Kayak gitu ya Sebenarnya agak sedikit ini Kak Wayan Sedikit Haru-haru dikit gitu Karena waktu itu sempat hamil di 2011 Ternyata memang mungkin dianggapnya bahwa hamil tuh Ya udah hamil biasa Tapi memang saat itu stress Stress banget Jadi pas pertama kali telat Terus hamil gitu Stress karena pertama Waktu itu bikin sekolah Di awal-awal banget Dan saat itu ketika suami gak hadir tuh Berasa banget Jadi bagi sahabat-sahabat nih Beruntung banget yang hari ini hadir Yang mungkin belum nikah Gimana caranya menyiapkan mental Ternyata apa yang disampaikan tadi Bu Bidan ataupun Usazah Ada di buku ini gitu Ini ternyata memang menyiapkan mental tuh Penting banget Kak Ini ngerasa banget Teteh dulu tiga kali berturut-turut Hamil di luar kandungan Operasi cesar gitu Dan itu luar biasa Ternyata pada dasarnya adalah Memang stress Awalnya Bener-bener Setuju banget Dan itu semalam Tenereng Khawatiran tinggi Bener Ini singkat Ustazah Bu Bidan dan Kang Agra Semalam saya baru pulang Jam 4 subuh Karena Apa sih ponakan ya disebutnya Ponakan saya tuh diare Ini bapaknya belum pulang Sama ibunya di luar kota Saya masih dinas kerja Tiba-tiba ditelepon sama ibu Dia bilang Nah ini Namanya Raha Ini Raha Diare Nangis-nangis Blah-blah-blah Akhirnya saya pulang dari Kerawang Menuju Jakarta Akhirnya jam 3 sampai jam 4 Saya bawa keharapan kita Itu Saya nyetir Berdua adik saya Ustazah Oh baru kuliah semester 1 Itu sepanjang jalan Saya nangis Saya bilang Ya Allah Saya belum nikah Udah dikasih ya Masya Allah Udah dititipin begini ya Ini laki-laki yang lembut sekali ya Teman-teman Mungkin tadi pas bubi Diarung Cerita tuh timet banget Kayak ya Allah Saya selalu learning by doing nih Nanti disikit aja Teman-teman Gue usah dilirik-lirik saya Kita langsung fokus Dengan pertanyaan yang begitu banyak Bagi sahabat-sahabat semua Mungkin dari Ihwan atau Ahwati Yang ingin bertanya Seputar buku Ataupun nanti Oh ini sudah ada Alhamdulillah Alhamdulillah Baik kenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lutfiah dari Serpong Ibu tiga anak Satu menantu Satu cucu Ya saya Tadi mendengarkan dari Bubi dan Desi Karena saya punya menantu Berarti kan saya punya PR Ketika nanti menantu saya Mengalami Seperti Ya Mungkin stres Gimana-gimana Kemarin pengalaman juga Seperti itu Stres banget Jadi Semoga nanti ketika Kehamilan kedua Saya bisa membantunya Gitu Bu Desi Nah Tadi ada cerita yang dari Bubi dan Ketika ada Apa Ibu hamil Yang sampai bilang Aku pengen mati saja Itu cara Apa Membantunya Sampai dia Persalinan Itu Kalimat itu hilang Itu bagaimana Karena kalau Sudah keluar kata mati Di dalam Islam itu kan Nggak boleh meminta mati Ya Tapi kalau sampai keluar kata-kata itu Berarti Stres banget Itu Seorang Bumil itu Nah Ketika ada Pasien Atau Bumil seperti itu Bagaimana caranya Biar tidak Mentalnya itu Tidak Ini catuh banget Gitu Itu saja Pertanyaan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan bunda siapa Iya Ijin bunda sebentar Sebelum dijawab Sama Yang di depan Mungkin nanti Ada sedikit Yang mau disampaikan dulu Oleh kakak MC Ini Ini lagi asik-asiknya Lagi asik-asiknya Biar ke pending Iya Ayo pakai MC Jangan berapa ya Bumi dan sudah siap-siap jawab Saja mungkin ke Agas Tapi nih kakak MC harus dipersilahkan dulu Silahkan Baik Terima kasih kakak moderator Saja Bumi dan Mas Agas Untuk Uktisis dan akbros kalian Mohon maaf Selanjutnya Nanti bisa dilanjutkan Untuk sesi tanya-jawab Sekali lagi boleh Nanti saya Untuk teman-teman di Youtube juga boleh Disampaikan untuk tanya-jawabnya Tapi Kami mengajak Uktisis dan Akbros semua Untuk mendebar kebaikan Dengan berinfak Untuk kegiatan ini Melalui sundukan keliling Yang akan diedarkan oleh teman-teman Dari Yis Al-Azhar Dan juga Melalui Rekening BSI Rekening infak Dengan nomor 7888 222 655 Atas nama Yis Al-Azhar Kiki Kajian Sekali lagi Di nomor Rekening Bank Syariah Indonesia Di nomor 7888 222 655 Yis Al-Azhar Kiki Kajian Wah ini saya iklan yang membuat Masih ada yang nanya nih ya Yuk maka dilanjutkan Sesi tanya-jawabnya Terima kasih Kak Terima kasih Kak Tika Masya Allah Masya Allah ya Semoga masih ingat ya Mungkin nanti akan dibahas Sama 3 pembicara juga ya Setuju banget Harus itu Iya itu penting banget Kak Wayan Ini penting Karena Teteh dulu sudah berlalu nih Iya Saya yang bagian detekan aja Iya Jadi biar Kak Wayan tidak melalui Apa yang Teteh lalui Masya Allah Baik Langsung saja Mungkin nanti Ketiganya yang akan menjawab ya Mungkin dari Ibu Bidan dulu Nanti ke Ustazah Silahkan Ibu Bidan Dengan Bunda siapa tadi? Ibu Lutfiya Bunda Lutfiya Yang saya lakukan Pertama sekali Kediri saya dulu Jadi Saya kalau melakukan terapi Boleh saya benarkan terapi ya Counseling ke klien Saya akan obatkan diri saya dulu nih Saya bersihkan dulu Masya Allah Ini negatif banget yang datang Gila mati bro Gitu kan Saya bilang Astagfirullah 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 Kenapa? Jangan sampai saya terpancing Emo Emosi Jadi saya dulu nih Saya katakan Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Astagfirullah Saya bilang ganti ya Setelah saya tenang Ya Baru saya katakan Ibu Udah makan belum? Udah Udah minum belum Pokoknya ibu itu Saya buat dia relax Relaksasi dulu Kata-kata mati Lupa dia Karena alam bawah sadar Tadi emosi Karena si Mau muntah datang Suami cuek Peran bapak Nggak ada Peran orang tua Jauh Mertua Bawel Mohon maaf ya Bingung dia Eh mau kemana ini? Kok mual-muntahnya seperti ini? Nah Dia curhat cerita Jadi Saya disitu bukan sebagai bidan Tapi sebagai orang tua Tua Jadi bidannya tadi Dibilangin dulu deh Bidan Nah Tarik nafas Buang nafas Bagus sekali Tarik nafas Buang nafas Oke Ucapkan Astagfirullah Ucapkan terus sayang Astagfirullah 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 Otomatis sudah masuk Buang tenang dong Ya kan? Yuk Bayangin indah-indah Yuk Sekarang kita mau dimana kita nih? Sukanya apa? Kalau sukanya gunung Bayarkan gunung yang tinggi Bagus banget Ada embunnya Bayangin Jadi bunda itu selalu Bidan Desi itu selalu Hobinya apa dulu? Sukanya apa? Jadi saya gak pernah Mau muntah ya? Kenapa mau muntah? Saya tidak pernah mengatakan Hobinya Ya kan? Atau mati tadi Saya gak makan mati lagi Kata-kata mati Udah gak saya angkat lagi Saya angkat cintanya Ketiga cinta Apa yang terjadi? Saya dipeluk Masya Allah Saya merasakan Seorang bunda Ada dekat saya Maafkan aku Bahwa ternyata Kehamilan aku adalah Anugerah terindah Yang di luar sana Allah tidak beri Berikan Masih ngantri Masih otw dari kasih Nah itu ya Itu kalau Bidan Desi Untuk menyampaikan ke kalian ya Oke terima kasih Baik terima kasih Selanjutnya Ustazah Mungkin Karena Kalau ada apa-apa Suka dinasehatin beliau Nomor satu Nomor satu Seperti yang disampaikan oleh Bubi dan Istighfar Ta'awus Itu udah nomor satu obat Kedua Ini kan menantu ya Saya Alhamdulillah Kalau sama menantu-menantu saya Mau laki Mau perempuan Udah punya pesen Kalau ngeluh Ada masalah dalam keluarga Ya pertama ke Allah Kedua ke saya Jadi dia gak ngeluh Sama orang tuanya Dan menantu Perempuan Cuman satu ya Untuk saat ini Itu Alhamdulillah Karena anak laki-laki saya Cuman dua Ya Jadinya Itu menantu Yang satu baru nikah Yang satu sudah nikah Yang satu belum nikah Ini yang udah nikah Menantu saya selalu Kalau curhat Sama saya Dari hamil Sampai lahir Sampai udah punya anak dua Sekarang Jadi kalau namanya Suami ya Siapapun dia Bukan malaikat Kadang-kadang menyebalkan Itu harus Mahfung Yang jelas menantu saya Kalau yang perempuan ini Ngerasa sangat nyaman Karena kalau dia curhat Tama saya Pasti saya panggil Anak saya Saya marahin Ya Karena kadang-kadang Penyebab dia Marah mungkin kesel Itu adalah Suaminya kurang perhatian Mungkin Jadi kalau saya Gak pandang Siapa yang salah Ya entah itu Anak sendiri Saya panggil Saya nasehatin Kadang-kadang misal WC mampet Itu kalau dia minta Sama suaminya Mungkin gak langsung Tapi dia tinggal Calling saya Saya panggil anak saya Langsung tuh lancar Ya Dipanggil tukang Sebagai contoh Mungkin Karena kadang-kadang Kalau orang lagi stress Dan kurang pegangan iman Itu ujung-ujungnya Tadi kalimat-kalimat Seperti itu Yang keluar Ya Mau mati Nyesel Eh ngapain Bunuh diri bahkan Belum lama Dua minggu lalu Baru selesai lebaran Seorang psikolog Telepon Konseling Saya udahan Saya bilang Anda psikolog Menyelesaikan masalah Pasien banyak Kenapa begitu Nelfon Saya kayaknya Udahan aja Suami saya gak perhatian Begitu Hinanya Harga kehidupan Yang mahal ini Anugerah dari Allah SWT Mau diakhiri Hanya gara-gara Gak punya perhatian Dari suami Ya Yang kita bicarakan Disini teori indah Semua Praktek Kadang-kadang Tidak sesuai dengan Kenyataan Makanya kenapa Nomor satu Keimanan kepada Allah SWT Karena kita semua manusia Bukan malaikat Jadi kembalikan ke porsi tadi Ta'awus A'udzubillahimina syaitanur rajim Banyak istighfar Itu aja Ini semua teori indah Dan kita harus punya teori indah Sebagai pedoman Ya Intinya nanti begitu Sampai di lapangan Tiba-tiba Kenyataan Tidak seindah warna aslinya Ya Kayak foto ya Maka Istighfar lah yang banyak Ta'awus lah yang banyak Dudukan perkara Kalau kita khawatir Terjadi perselisihan Antara dua Ya Antara dua manusia Yaitu sepasang suami istri Otus Otus penengah Dari keluarga si perempuan Dan keluarga laki-laki Yang dua-duanya paham agama Kalau gak ada keluarganya Yang paham agama Cari ustaz sama ustazah Untuk mediasi Didudukan Jadi sebenarnya Kalau kita kenal Allah Kita cinta Allah Di atas segalanya Gak ada tuh istilah Baby blues Atau apa lagi Kayaknya gak cuman baby blues Ada istilah yang blues-blues juga Yang pokoknya Stres hamil Stres melahirkan Gak suka sama anak Bersumber dari ketidaksukaan Kepada suami Misalnya seperti itu Intinya bersandarlah Kepada Allah Insya Allah Gak ada tuh rasa-rasa Gak suka Ya Allahu'alam bisawab Insya Allah Saya jadi tertawa begini ya Jadi berawal dari ketidaksukaan Kepada suami Itu kata-kata yang luar biasa Kita bagian laki-laki Sekalian Ayo ustaz Tolong kita berapa Masya Allah Berapa banget ini Selamnya Harus membuat jatuh cinta Bener Sebenarnya saya ingin curhat sedikit Gimana Gimana Kalau memang dalam keluarga besar itu Belum ada yang pakih agama Jadilah yang jadi pakih Jadi nanti Jadi tempat Rujukan Menjadi tempat Hakam ya Hakim Beri solusi yang Islah Iya kan Iyuridu Islaha Yufafikillah Jadi Allah itu Kalau kita sudah azamnya Berdamai Berislah Nyari kebaikan Rumusnya Pasti Allah ngasih taufik Pasti ngasih jalan keluar Kalau gak dikasih sama Allah Berarti memang ada niat Salah satunya Itu yang gak mau baik Nah paling itu Itu rumus Nah Kalau dari sisi suami Ya ini berdasarkan pengalaman ya Memang Ucapan Ya tadi ya Seperti ucapan tadi Saya gak mau mengulang Itu sebenarnya sudah ada di Quran Mariam pernah begitu Dan Itu wajar sekali Itu manusiawi sekali Sebagai perempuan yang sudah dipres Yang mentok Apalagi ditambah suaminya Kurang peka Puntan itu Sebenarnya settingan awal ya Manusia Laki-laki itu Agak kurang peka memang Karena logikanya yang main Tapi memang sering disalahin Gara-gara kurang peka Nah Jadi Sama-sama menerima Takdirnya bahwa Suami juga harus menyadari Istri itu karena Melambungnya begitu Perasaannya sembilan Di antara sepuluh itu Sembilan itu perasaan Satunya baru akal Maka Pernyataan-pernyataan Ekspresi yang tidak Tersangka Tidak disangka Itu maklumi saja Karena Mariam yang levelnya Beliau langsung Dari mihrob ya Diberikan karunia diri Allah Itu sudah level tertinggi Dari seorang perempuan Maratus soliha Itu saja sampai bilang Memang Sebaiknya Saya mati saja gitu Itu maksudnya adalah Terima dulu Sebagai seorang suami Terima Kemudian Hibur saja Karena Disitu disyarat Diberikan hiburan ya Agar hatinya kembali Tenang Tadi bubidan sudah bilang ya Dengan apa? Dengan dikir Hasbunallah Walimal wakil Dikir istighfar Atau biasanya Saya paling mengenai juga Dikirnya Yang biasa dipakai Ustaz Arif ini Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha ilallah Allahu akbar Kemudian disebut nama Allah Banyak Asma Allah Yang kita rujuk Bisa ya latif Lembutkan hati Sehingga tidak Dipres lagi hatinya Nah itu Dengungkan saja Maksudnya Difasilitasi Dirilis emosinya Dipeluk Dielus tadi ya Dielus Semuanya Dari kepala Boleh Pokoknya Diinstruksikan bidanya Bidanya tahu Mana saja Yang harus dielus Nah Itu didampingi saja Dengan sabar Jadi kalau ada Emosi-emosi letupan Yang kurang baik Ucapan Anggap saja itu Bukan ucapan dia Sebenarnya Itu hanya Emosinya saja Karena ucapan yang buruk Itu sebenarnya Berasal dari Sedangkan Allah Itu adalah Ucapan yang rahmat Atau yang baik Maka Kita tuntun dengan Kalimat Nah Mungkin itu ya Karena Ya emang suami harus sabar Pokoknya mau dicakar Mau dipukul Eh biarin aja Gak apa-apa Sabar Sabar gitu Nah gitu ya Jadi Dampingin terus Maklumi bagaimana Fitrah perempuan Dan Disalah-salahin Karena kurang peka Maklumi saja Sudah Karena emang kita kurang peka Bisa dikurangi Yang gak isi dienangin Ini Lagi gak Ngurang-ngurangin Kadar saya di sebelah Ustaz kan ya Masya Allah Bagaimana Kawayan Ternyata ya Mudah-mudahan Yang belum nikah Dapat suami-suami Yang luar biasa Seperti tadi ya Suami-suami soleh Suami-suami yang memahami Kondisi istrinya Dan mungkin persiapan-persiapan Yang belum nikah Alhamdulillah Sudah banyak Kalian sudah kita siapkan Kak Wayan Sebenarnya kita pasti Banyak yang ingin bertanya Tapi ada satu pertanyaan Di Youtube Ini mungkin boleh dijual Peringkas Sama Ustaz Erika Dan Ustaz Agas Aku bacanya gak apa-apa Silahkan Kak Fenty Yogasari Ini ada di depan kamera kan Ini saya bacain Pertanyaannya Jangan lupa nanti Isin Ovo ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bertanya Ustaz Terkait buku Apakah di dalam buku Dijelaskan tentang wanita robo Atau wanita yang memberi jasa Menyusui Itu pertanyaan pertama Pertanyaan keduanya Mungkin Beliau Mengatakan seperti ini Beliau sudah menikah Dua tahun lima bulan Alhamdulillah Sempat diberikan peluang hamil Kota rumah belum berzeki Lalu sampai sekarang Belum lagi Kami lagi berusaha Untuk mempastrahkan Semuanya kepada Allah Mohon doanya Ustaz Dan minta nasihatnya Ustazah Foto Ustazah Bismillahirrahmanirrahim Untuk yang bertanya Tentang program Menyusui Atau Bang Asi Kalau saya prinsipnya satu Walaupun di buku ini tidak ada Menyusui atau ibu susu itu Masyru dalam syariat Dibolehkan dengan catatan Catatannya adalah harus jelas Siapa yang menyusui Dan ini anak siapa yang disusui Ya kenapa? Karena Siapapun yang menyusui Bersumber dari satu orang wanita Maka semua anak yang disusui Oleh wanita tersebut Atau dilahirkan oleh wanita tersebut Semuanya jadi mahrum Semuanya menjadi Hukumnya haram untuk menikah Ya dan kalau saya Ngambil yang ikhti-hati Yang hati-hati Artinya Sekali nyusuk asal kenyang Sudah jadi Anak sesusuan Ya Jadi ini paling penting karena Maraknya Bang Asi Tanpa adanya pencatatan Hati-hati Jadi lebih bagus langsung saja Kalau memang mau membantu Dan air susunya melimpah Ayo Kalau mau ngambil anak sesuan Langsung saja Cari siapa yang memang Kira-kira membutuhkan Ya Asi kita Nah itu harus jelas nasabnya Dan dicatat Ya Ini anak si ini Namanya ini Ini laki-laki atau perempuan Karena Dia akan jadi mahrum Ke kita dan ke anak Turunan kita Selamanya Ya Itu saja mungkin yang pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Ke Bubi dan Jadi Ustaz Ages Boleh Ustaz Silahkan Yang kedua adalah Sempat diberikan peluang hamil Kalau dulu belum berusaha Lalu sampai sekarang Kami lebih pasrahkan saja Kepada Allah perjalanannya Gitu ya Pertanyaannya adalah Harus gimana nih Ustaz Sempat hamil Mungkin keguguran Dan sekarang Belum dikaruni lagi Baik Teman-teman Semua ya Ini bukan Bukan cuma Mbak Fendi Tapi juga buat kita semua Bahwa Tadi ya Perjalanan hidup itu Sebenarnya Selain tadi dari Bidan Desi adalah Perjalanan spiritual Termasuk fase hamil Mau menyusui Atau mau melahirkan juga Sebenarnya Fase ketika belum Diberikan kehamilan Itu juga sebenarnya Perjalanan spiritual Tama Tidak ada yang beda Hanya Model ujiannya saja Yang berbeda Tapi bagaimana Allah itu ingin Tahu bagaimana Kita Merespon Ujian itu Dengan Dengan amalan Yang paling baik Paling ahsan Ahsan itu Di atas Ma'ruf Ma'ruf itu Mungkin sesuatu Yang biasa saja Misalkan Mas Apa Yayan ya Mas Wayan ini Ma'ruf nih Menjadi moderator Di sini Kalau mau ahsan Nanti habis ini Mijitin saya Nah itu Jadi ahsan gitu Nah itu kan Tambahan amalan Yang lebih tinggi Nah maksudnya adalah Liya Be'luakum Ayyukum Ashanu Amala Maka Kunci yang paling utama Para guru Yang sudah mengajar Juga Ustazia Erika Dan Bunda Desi tadi Menyebutkan juga Husnudunbillah Yang disebutkan Guru kami Menjelaskan ya Bahwa Satu penyakit Yang paling utama Fikulu Salah satu penjelasan Ulama itu Menyebutkan bahwa Kita itu Kadang-kadang Ya Yadunun Nabilahi Goyrul Haq Yadun kita Kepada Allah itu Goyrul Haq Goyrul Haq Berarti Jahiliyah Atau Berprasangka Yang tidak Seharusnya Allah dapatkan Kenapa Karena Allah itu Kan maha baik Tidak mungkin Memberikan Skenario kehidupan Kecuali Yang paling baik Yang Yang diberikan Makanya ada kata-kata Ya kan Apa yang kamu Meliki Adalah rezeki Yang paling baik Dan takdir Yang kamu sedang Jalani adalah Takdir yang paling Baik Maka kuncinya kembali lagi Dia belu'akum Ayukum Ahsanu amalah Sabar saja Insya Allah Nanti ada masanya Allah akan berikan Yang penting Ikhtiar Husnudun billah Dan ikutin Banduan syariat Guru Dengan Segala ikhtiar Tentunya ya Dan Banyak contohnya kan Tidak ada yang Tidak mustahil Bagi Allah kan Nabi Zakaria Dengan istrinya juga Di usia-usia lanjut Ternyata diberikan Rezeki anak Bagaimana Saroh Ya Istri Ibrahim Dan banyak lagi Yang lainnya Intinya Tetaplah yakin Berdo'alah Sebagaimana Engkau yakin Akan dikabulkan oleh Allah Itulah Bagaimana Tuntunan Rasulullah Insya Allah Allah akan kabul Kalaupun Ini ya Kalaupun Allah gak ngasih di dunia Demi Allah Ada satu Hadis atau perkataan Ulama disebutkan oleh guru saya Jika kita tahu Dia Allah Nanti di akhirat Nisya ya Kita tuh gak mau loh Semua harapan kita itu Dikabulkan di dunia Bahkan Pengennya Yaudah Nanti di akhirat saja Kita karena Belum tahu aja Dunia akhirat itu Bagaimana gitu kan Makanya Beriman kepada Bilgoib Itu bagian dari yang Paling inti Dalam iman Yang Membersamai Beriman kepada Kodok dan kodar Allah SWT Nah itu mungkin ya Jadi tetaplah Berpasangka Baik kepada Allah Ikhtiar terbaik Husnudon Dan Selamat Menikmati ya Perjalanan menuju Allah spiritual Dengan ibadah sabar Dan syukur yang Paling ultimate ya Insya Allah Warahualaikum Insya Allah Zerah Ustaz TNN Udah lah saya gak bisa Ngomong apa-apa Sok mangga TNN Oke Terima kasih Kepada Kak Gas Ustaz Zerika Dan Bubi Dan Desi Alhamdulillah ya Kak Wayan Walaupun mohon maaf Mungkin masih Semuanya masih banyak Yang ingin bertanya Betul Tapi karena memang Waktu Cuma kita Sebelumnya kita Ada door price ya Nanti langsung dipimpin Sama KKMC saja Iya KKMC ya Tapi mungkin kita Saya tutup dulu saja ya Kak Wayan gimana Iya Kita mau ucapin Teribuan terima kasih Kepada Ustaz Aga Ustaz Zerika Dan Bubi dan kita Mohon maaf Dari mulai kita Memandu dari awal Khususnya aku Dan teh nenek Banyak bercandanya Dan tolong didoakan Kita berdua Dan diakuin juga Sebagai santri dan muridnya Ya teh Cukup segitu aja Mungkin dari Tete Sama-sama Yang didoakan Dan mudah-mudahan Hari ini yang hadir Juga mendapatkan manfaat Dari apa yang tadi disampaikan Amin Dan sahabat-sahabat Yang ada di rumah Yang mungkin tadi Sempat ada Tete Pengen banget ikut kajian ini Tapi gak apa-apa Online aja Alhamdulillah Jadi insya Allah Mudah-mudahan ilmu yang Didapat hari ini berkah Dan pastinya Jangan lupa Beli bukunya Ada di Gramedia ya Kak Wayan Dan insya Allah Mudah-mudahan ini akan Bisa memberikan Motivasi Ataupun inspirasi Dan bagi para penulis Yang sudah menulis Mudah-mudahan ini adalah Menjadikan amal jariah Amin Saya Teh Neneng Saya Wayan Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Sazah Erika Sazah Agas Dan juga Bunda Bidan Desi TNNNG Dan Masa Wayan Yang sudah memandu Acara talk show hari ini Kajian origami Obrolan ringan masa kini Alhamdulillah Kajian kita sudah selesai Teman-teman Untuk Uktisis Dan juga Akbro Dan juga Uktisis Dan Abro Yang ada di Youtube Jangan lupa untuk follow Instagramnya Yis Al-Azhar YPI Al-Azhar Dan juga Masjid Agung Al-Azhar Dan juga Jangan lupa follow Instagramnya Daryl Umi Visi keluarga Dan Visi foundation Kami juga mengingatkan Sekali lagi Untuk teman-teman Yang ingin memberdonasi Melalui Yis Al-Azhar Nanti bisa didonasikan Ke rekening yang tadi Sudah disebutkan Dan juga Betul jangan lupa Untuk membeli bukunya Karena nanti disana Ceritanya akan lebih lengkap Mudah-mudahan Nanti bisa ambil ibroh Dari masing-masing cerita Yang oh nanti Kalau saya seperti ini Seperti apa Kalau saya begini Seperti apa Jadi lebih ke story Semuanya nanti Teman-teman di rumah Bisa Ngambil ibrohnya Baik itu saja Untuk Draw price Bagaimana Mas Agas Oh gitu Untuk foto bareng Silahkan Iya Mungkin izin Bisa berdiri Sebenarnya Di foto Bersama-sama Penulis yang lain Boleh maju Boleh izin Boleh izin Boleh izin Boleh izin Ayo teman-teman Sama mungkin ada yang lain Yang hadir Mbak Siapa lagi Untuk teman-teman kontributor Tim dari kalibrasi Teteh silahkan Maka-maka Ayo Foto sebentar Habis itu mungkin Doorpress ya Iya benar Kami juga ingin sambil Mengucapkan terima kasih Kepada media partner Yang sudah Bekerja sama Dari Wardah Kemudian juga Dari Dan teman-teman sponsor Yang lainnya Termasuk juga Kalibrasi Begitu juga Dengan media partner Dari visi keluarga Visi foundation Kemudian Daryl Umi Dan juga Teman-teman DKM Eh mohon maaf LDK Universitas Al-Azhar Indonesia Baik kita ambil Dokumentasi terlebih dahulu Untuk para pembicara Dan juga kontribusi Terima kasih